Halo, Assalamualaikum Wr Wb Welcome to Alisa Channel Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menginformasikan sedikit tentang 3 tempat wisata di Jakarta yang pertama ada Monumen Nasional yang familiar kita sebut Monas ini terletak di Jakarta Pusat teman-teman, tepatnya di Kecamatan Gambir Monas ini punya tugu yang tinggi lebih dari 100 meter teman-teman, nah pembangunannya itu awalnya itu tahun 1961 dan diresmikannya oleh Presiden Soekarno itu tanggal 12 Juli 1975 nah ini biasanya buat acara-acara kenegaraan ya teman-teman nah ide-ide awal pendiriannya itu ternyata oleh Bapak Sarwoko Marto Kusumo nih beliau adalah mantan wali kota Jakarta jadi sampai sekarang benar-benar jadi tempat untuk wisata ya murah meriah nah Tugu Monas dan museum itu buka setiap hari nih teman-teman kecuali hari Senin jadi dari hari Selasa sampai Minggu buka dari jam 6 sampai jam 4 sore seperti itu teman-teman jadi teman-teman silahkan kalau mau ke Tugu Monas lihat Jakarta dari atas atau ke museumnya bisa nih teman-teman nah di dalam kompleks Monumen Nasional terdapat kereta wisata nih karena kan jauh nih dari gerbang awal sampai ke Tugu Monas jadi difasilitasi dengan kereta wisata dan ini gratis teman-teman jadi silahkan kita gak capek-capek lagi untuk jalan udah ada kereta nih supaya kita nyampe ke Tugu Monas ya pintu lorong yang ke bawah itu nih teman-teman nah kawasan Monas itu tutup pukul 22 jadi kalau malam itu ada air mancur joget ya gitu tapi untuk tapi untuk apa untuk Tugu Monas itu sampai jam 4 sore aja nih teman-teman jadi masih bisa main-main di kawasan Monasnya seperti itu teman-teman biasanya buat foto-foto lah segala macem itu bisa ya nah ini dia harga tiket masuknya jadi kalau untuk kawasan Monasnya itu gratis ya teman-teman jadi bener-bener murah meriah ya kita ongkos aja naik busway seperti itu ya teman-teman atau bawa kendaraan sendiri nah ini untuk masuknya nih Puncak Monas 15 ribu untuk dewasa dan anak-anak 4 ribu udah jelas disitu ya teman-teman silahkan teman-teman baca lagi gitu jadi untuk kita harus siap-siap oh bawa uang segini ini cukup nih gitu ya nah yang kedua adalah Taman Mini Indonesia Indah yang kita sebut TMII ya ini ada di Jakarta Timur nih jadi ini adalah satu tempat sekaligus yang menyediakan sarana pendidikan dan rekreasi nih teman-teman ada Taman Budaya ada Kelam Renang ya Snow Bay ada Legenda Keongmas dan lain-lain banyak banget disini jadi selain kita rekreasi kita juga dapat ilmu tentang budaya-budaya Indonesia ya ada rumah-rumah adat juga ya teman-teman dari seluruh apa ya daerah di Indonesia seperti itu teman-teman ini bagus banget buat anak-anak juga ya selanjutnya itu Taman Mini itu kan singkatan dari Taman Mini Indonesia Indah ya TMII sedangkan maskotnya itu berupa tokoh wayang hanoman nih teman-teman namanya Nitra itu singkatan dari Anjani Putra ya ini diresmikan itu tahun 91 nih teman-teman ya nah penggagas pembangunannya siapa sih ternyata yang penggagasnya itu Butin Soeharto nih teman-teman Siti Hartina yang kita lebih kenal dengan Butin ya teman-teman ya nah ini dia untuk harga-harga HTM-nya ya harga tiket masuknya nih untuk motor Rp15.000 dan teman-teman bisa lihat ya ada yang ada museum juga ada dunia air tawar juga ada taman burung dan banyak banget jadi anak-anak dapat ilmu juga untuk budaya ya selanjutnya adalah Taman Impian Jaya Ancol nah ini ada di Jakarta Utara nih teman-teman tempatnya di Pademangan nah kita bisa masuk kita bayar Rp25.000 ya nah kita bisa nikmati nih pantai-pantai nah ini Ancol ini adalah perusahaan patungan nih teman-teman Provinsi DKI Pemerintah sama Ciputra Group nih teman-teman melalui PT Pembangunan Jaya seperti itu teman-teman karena luas banget ya nah di dalam Taman Impian Jaya Ancol ada Duvan ada Atlantis ada Ocean Dream ada Sea World ada Alliance Eco Park ada Fauna Land dan masih banyak lagi benar-benar kita di satu tempat kita bisa macam-macam nih teman-teman nah ini adalah tiket-tiket masuknya ya teman-teman nah tapi Ancol ini banyak mengadakan promo nih teman-teman bisa cek aja di website-nya ya nah ini ada tiket segar malam Rp15.000 aja nah ini seperti yang aku bilang ya banyak promo teman-teman tinggal cek di www.ancol.com www.ancol.com ya teman-teman disitu ada promo-promo menarik buat kita kalau mau berkunjung silahkan deh teman-teman cek dulu website-nya oke jadi ada Monas ada Taman Mini ada Ancol mudah-mudahan informasi yang aku berikan ini bisa bermanfaat ya teman-teman buat teman-teman yang mau jalan-jalan di Jakarta silahkan oke segitu dulu videonya thanks for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati